Surga adalah balasan yang dijanjikan sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa amalan yang menjadikan seseorang masuk surga tanpa dihisap. Apa saja, Islam mengenal adanya kehidupan yang kekal setelah kematian. Orang yang diberi kenikmatan akan menempati surganya. Sedangkan, orang yang dimurkai akan berada di neraka. Dalam sebuah hadit disebutkan bahwa ada tiga golongan orang mukmin yang pertama masuk surga. Mereka adalah orang yang mati syahid, orang yang suci karena kesuciannya, dan hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik. Amalan-amalan yang memudahkan masuk surga tanpa hisap. Pertama, selalu mengingat Allah di waktu luang maupun sempit. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan dengan berzikir. Rabbi Abdul Rauf As Sawawi dalam bukunya Al-Bakiyatus Salihat mengatakan, zikir merupakan salah satu amalan abadi yang tidak merugikan. Kedua, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Abdul Nasir Balih dalam bukunya masuk surga tanpa hisap menjelaskan, orang yang menunaikan sholat tepat pada waktunya termasuk salah satu golongan orang yang masuk surga tanpa hisap. Ketiga, meringankan beban orang lain. Meringankan beban orang lain termasuk salah satu amalan yang akan memudahkan untuk masuk surga tanpa hisap. Dalam sebuah hadit yang diriwayatkan oleh imam muslim, dikatakan bahwa Allah akan meringankan beban di dunia dan akhirat bagi orang yang meringankan beban orang lain. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat muslim, selain ketiga amalan di atas, silaturahmi juga menjadi jalan untuk memudahkan setiap orang menuju surga.